Oke, jadi video ini menjawab pertanyaan dari KFK Official 1989, kita muncul di sini. Dia bertanya bahwa, maksud dari FLKS atau LKS itu apa bang? Berarti kita setiap ada video lewat di beranda, tidak boleh kita like, komen, dan share apa bang? Masih bingung saya. Apa? Hanya dilihat saja kalau ada video orang atau video teman lewat. Mohon info jelas bang, sialnya pengikut saya sudah 2 ribuan, tapi penonton video hanya mentok 200-500an. Oke, terima kasih pertanyaannya KFK Official ya. Jadi, sebenarnya FLKS itu apa? Kita sudah sempat bahas di video yang lain, mungkin nanti kita muncul di sini atau di bawah. Jadi, FLKS itu singkatan akronik dari follow, like, komen, dan share. LKS itu sama ya, like, komen, dan share. Apa maksudnya? Jadi, maksudnya itu teman-teman itu melakukan interaksi teman-teman berupa follow, like, komen, dan share. Nah, pertanyaannya adalah, itu boleh nggak sih? Atau nggak boleh ya? Jadi, kembali lagi teman-teman di video kali ini bersama saya, Sean Andreas ya, dari Upgrader.it, Media Belajar, Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan konsep bisnismu. Oke, jadi nyambung lagi teman-teman ke pertanyaannya. Sebenarnya, apakah kita nggak boleh berinteraksi? Jadi, saya kasih contoh langsung ke video saya aja ya, ke laptop, handphone saya. Jadi, kalau misalkan teman-teman lihat ini, katakanlah konten saya gitu kan. Teman-teman lihat ini, dan kalau misalkan FLKS itu nggak boleh, berarti kita nggak boleh komen dong. Berarti kita nggak boleh komen seperti ini dong. Kita nggak boleh like, kita nggak boleh save, kita nggak boleh share dong. Bukan, bukan itu yang dimaksud. Itu boleh, karena kita itu kan berinteraksi dengan sebuah konten yang sekiranya menurut kita bermanfaat. Nah, yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu kamu sengaja berinteraksi. Entah itu suka dengan kontenmu atau nggak. Contohnya kayak gini, coba kita lihat ya di komennya akun Upgrader. Itu banyak banget yang minta FLKS ya. Mana? Bentar ya, ini. Bentar. Saya coba cari ya. Oh, ini ada spammer nih kayaknya ya. Ini ada spammer nih. Waduh-waduh banyak kali spamnya ya. Bentar, coba kita lihat. Bentar. Jadi, ah ini nih nih, FLKS kakak ini ya. Oke. Nah, ini di konten kita yang jangan lakuin FLKS di TikTok ya. Kita lihat nih, ada FLKS kakak. Mana lagi nih? Yuk, yuk. Nah, FLKS kakak gitu kan. FLKS balik kakak, FLKS balik kakak. Oke. Nah, itu maksud apa? Jadi, dia itu sengaja melakukan interaksi. Untuk apa? Terlepas dari dia suka dengan kontennya atau nggak, dia sengaja melakukan interaksi agar yang punya konten itu akunnya bisa lebih berpotensi menjangkau. dijangkauin ke banyak orang ya. Coba kita pilih salah satu ya dari ini ya. Kak Siti Koja ya. Yang ngajak FLKS. Coba kita lihat. Bentar nih. Kira-kira apakah di akun ini ada FLKS juga? Nggak ada ya. Bentar ya. Kita coba lihat ya. FLKS. Ini nggak ada juga ya. Ini FLKS ada. Kita coba lihat. Oh, ini nggak ada ya. Jadi, kita sudah pernah bahas, teman-teman, di video yang satunya. Yang mana, di sana kita lihatin bahwa ada satu orang yang melakukan FLKS. Itu biasanya, dia punya satu akun, satu konten yang benar-benar melejak. Karena melejaknya itu, karena dia melakukan FLKS. Bentar, mana ya? Tidak ada ya. Ini, ini. Nah, ini kan. Semangat ke FLKS, 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 gitu kan ya. Jadi, kalau teman-teman lihat, dari semua kontennya yang ada, konten yang melakukan FLKS, itu jangkauannya paling tinggi. Oke? Nah, kalau misalkan kalian berpikir, duh, mas, bukannya itu bagus ya, mas ya. Karena kalau misalkan kita melakukan seperti itu kan, ya, konten kita, traffic-nya bisa lebih bagus. Ya, sebenarnya nggak masalah. Tapi, ada masalah yang paling krusial untuk jangka panjang. Yang pertama, teman-teman nggak bakal tahu, winning konten teman-teman itu yang mana. Karena setiap konten yang teman-teman buat, itu semua ada FLKS-nya. Sehingga itu kan menyebabkan interaksi palsu. Dan yang namanya interaksi palsu, teman-teman nggak membangun fans yang loyang. Alhasil, saat nanti teman-teman berhenti FLKS, jangkauannya bisa drop. Itu yang pertama. Yang kedua, TikTok itu juga pintar. Ya, yang mana TikTok itu juga mengetahui. Yang mana komentar yang palsu, dan yang mana komentar yang asli. Yang mana konten yang viral karena FLKS palsu, dan konten yang viral dengan interaksi yang asli. Maka dari itu, dua hal ini yang paling krusial, kalau misalkan teman-teman ingin bangun brand, itu jangka panjang, tidak boleh melakukan FLKS. Ya, berinteraksi dengan konten yang teman-teman suka boleh. Tapi teman-teman dengan sengaja membuat satu komunitas untuk saling berinteraksi, agar konten yang viral, terlepas dari orang itu suka dengan konten kita atau nggak, itu yang nggak boleh. Ya, jadi itu yang nggak boleh teman-teman ingin dari. Lantas, kalau teman-teman misalkan bertanya, terus gimana mas, kalau misalkan kayak KFK official nih, kalau pengikutnya 2000an, tapi videonya hanya untuk 2000an sama Imra Suha, ada beberapa hal yang teman-teman bisa belajari. Yang pertama, teman-teman bisa belajari namanya copywriting. Jadi gimana caranya teman-teman itu membuat hook yang lebih menarik perhatian, teman-teman ya, yang lebih membuat orang itu penasaran, sehingga orang itu bisa berhenti nonton sampai akhir. Ya, jadi mungkin saya akan share lahir untuk saya, sedikit saya bahas tentang copywriting ya. Jadi, alih-alih kalau teman-teman itu bikin judul copywriting kayak gini, misalkan ya, guys, ini skincare keren banget, ya, kamu harus punya. langsung cek keranjang kuning ya. Nah, keranjang kuning. Nah, alih-alih seperti ini mungkin teman-teman bisa ganti, ya. Skincare, hmm, skincare, contoh ya, cuma 50 ribuan, tapi manfaatnya segudang. Contoh, ini contoh aja, ya. Jadi, teman-teman nanti bisa belajari tipe-tipe outline yang kita udah bahas di video, di video channel ini tentang copywriting playlist series, teman-teman bisa cek. Terus yang kedua, teman-teman juga pelajari nih, apa yang lagi tren di TikTok. Entah itu kayak lagu yang lagi rami, efek yang lagi viral, terus tren-tren konten yang lagi viral, teman-teman coba ikuti, dan teman-teman amati, diru dan modifikasi, ya. Dan yang ketiga, teman-teman harus konsisten konten, teman-teman kalau bisa lebih bagus, dengan teman-teman tambahin live di TikTok, agar jangkauan teman-teman bisa lebih banyak, ya. Jadi, alih-alih teman-teman melakukan FLKS, dan teman-teman memalsukan interaksi teman-teman, agar kontennya berpotensi viral, tapi nggak bagus untuk jangka panjang. Mulailah dengan cara organik, seperti belajar copywriting, mulai konsisten buat konten, mengikuti tren, teman-teman, dan cobalah live di TikTok, sedara. Dan mungkin teman-teman itu saran dari saya, ya, buat KFK Official 1989, dan teman-teman yang lain. Semoga berperbaik, dan mulai sekarang pastikan teman-teman, hindarilah melakukan FLKS, agar teman-teman bisa mendapatkan potensi jangkauan yang lebih baik, ya, pakai cara organik aja. Itu aja teman-teman dari saya, pastikan teman-teman juga subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, teman-teman, agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru, nih, seputar gimana caranya memasarkan perutu kamu dengan digital marketing, digital technology, dan digital automation. Ya, itu aja teman-teman dari saya, sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.